Intro Pada 24 Desember 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Kepala Staf Umum TNI, Legend TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhajir Effendi, meninjau gereja katedral menjelang ibadah Misa Natal 2023. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berterima kasih kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan yang turut serta mengawal keamanan jalannya perayaan Natal 2023 sebagai bentuk kerukunan beragama di Indonesia. Jadi baru saja kita berkeliling ke beberapa gereja dan salah satunya di katedral hari ini untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pengamanan Misa Natal berjalan dengan aman, baik dari sisi kesiapan anggotanya maupun ibadah itu sendiri yang kita harapkan dan tidak ada yang terganggu dalam melaksanakan perayaan Misa Natal. Dan tentunya kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, kemudian rekan-rekan yang tergabung dalam Ormas Keagamaan, yang ikut bergabung untuk membantu melaksanakan kegiatan pangalan Anda. Ada Ormas dari NU Banser, ada Ormas dari Mamadiah Kokam, dan Ormas-Ormas Keagamaan yang lain. Dan ini bagi kita menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia sangat luar biasa dan itu dibuktikan tanpa memandang agama, suku, semuanya ikut terlibat dalam kegiatan pengamanan ibadah. Dan ini tentunya kita harapkan terus bisa kita jaga sehingga seluruh rangkaian ibadah Natal bisa berjalan dengan baik. Senada dengan Kapolri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi, menyampaikan peninjauan ini merupakan bentuk pengamanan Misa malam Natal 2023 di gereja katedral. Pada sore hari ini, kami bersama Pak Kapolri dan Pak Kasung TNI melakukan kunjungan bersilaturahmi, beranjang sana ke beberapa gereja yang sedang akan melaksanakan Misa atau kebaktian. Di samping mengecek kondisi keamanan, kita juga tentu saja membawa pesan dari Bapak Presiden untuk menyampaikan salam kepada umat Kristen, umat Kristiani, khususnya Katolik yang sedang berada di katedral ini dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Pada perayaan Natal 2023 ini, Kapolri melakukan pengamanan 39.495 gereja di seluruh wilayah Indonesia guna memberikan keamanan bagi umat Kristiani yang merayakan Natal. Pada 21 Desember 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Rabuwa berada di kawasan Ibu Kota Nusantara mendampingi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan markas kepolisian resor khusus kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Polres yang dibangun di atas lahan 12 hektare ini nantinya didukung dengan fasilitas yang modern guna menciptakan Ibu Kota Nusantara yang aman. Saya hanya ingin titip satu yang berkaitan dengan desain. Betul-betul kodim IKN ini harus didesain visi ke depan, modern, dan juga green building. sehingga nantinya kodim-kodim yang lain di seluruh tanah air bisa melihat bangunan yang ada di bangunan kodim yang ada di IKN ini sebagai contoh, sebagai patokan sebetulnya kantor kodim yang seperti apa yang memiliki visi ke depan. Dan memang harus disesuaikan dengan visi IKN, Forest City. Dan keberadaan kodim IKN yang merupakan kodim tipe A, ini akan melaksakan tugas-tugas pengamanan Ibu Kota Negara dan mendukung, serta melindungi IKN dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Saya berharap keberadaan kodim IKN ini akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan wilayah dan menjaga IKN serta menegakkan kedaulatan negara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini pembangunan gedung kodim IKN saya nyatakan dimulai. Selain melakukan pembangunan markas kepolisian resor khusus kawasan Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi Dodo juga meluncurkan transportasi ramah lingkungan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Melalui sambutannya, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan apresiasi atas komitmen Bluebird Group dalam mendukung inisiatif transportasi ramah lingkungan di IKN. Menurut Presiden Jokowi Dodo, inisiatif ini merupakan satu langkah maju untuk menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Peluncuran transportasi ramah lingkungan ini akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis elektrik di Ibu Kota Nusantara. Memang konsepnya sejak awal Ibu Kota Nusantara adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, gedungnya hijau, transportasinya hijau, listriknya hijau, energi hijau, semuanya harus hijau. Dan investasi yang ditanamkan oleh Bluebird Group akan digunakan untuk pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Pengadaan bus rapid transit listrik untuk mendukung layanan perkotaan, taksi listrik, mobil rental listrik, serta bus jurusan dari balik papan ke IKN. Selain transportasi ramah lingkungan, Presiden Jokowi-Dodo juga menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan tinggi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden Jokowi-Dodo juga mengapresiasi langkah Universitas Gunadharma dalam membangun gedung kampus Nusantara di wilayah penyangga IKN. Universitas Gunadharma merupakan salah satu universitas besar di Indonesia, dengan jumlah mahasiswa mencapai 42.000 mahasiswa. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi-Dodo juga turut membagi-bagikan sepeda bagi hadirin yang dapat menjawab pertanyaan dari Presiden Jokowi-Dodo. Aku selalu di atas Presiden. Aku selalu di atas Menteri. Tapi aku tidak punya jabatan. Siapa aku? Sini, sini. Maju. Perkenalkan nama saya Muhammad Raja Bintang Parlindungan. Raja Bintang. Panggilannya Raja aja. Raja, saya ulang lagi ya. Aku selalu di atas Presiden. Aku selalu di atas Menteri. Tapi aku tidak punya jabatan. Siapa aku? Peci, Pak. Sudah, sepedanya diambil. Boleh foto, Pak. Foto, Pak. Di penajam Pasar Utara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Robowo juga mengikuti kegiatan Presiden Jokowi-Dodo dalam meninjau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Waru. Presiden Jokowi-Dodo menyampaikan harga sejumlah barang komoditas seperti cabai dan bawang merah di Pasar Lawu tergolong stabil. Saya lihat sangat baik cabai rawit yang sebelumnya Rp120.000 sampai Rp100.000. Hari ini saya cek tadi sudah Rp80.000. Bagus. Dan bawang merah juga di harga Rp30.000-Rp35.000. Juga bagus saya kira. Ini baik. Tapi yang lain-lain saya kerapnya. Seluruh dunia yang namanya gantum, yang namanya beras semuanya naik karena memproduksi turun pasokan kurang sehingga menjadi komoditi beras, menjadi rebutan seluruh negara. Semuanya, semuanya. Dan kita ini juga masih terus untuk memperbesar stok di Bulog. Kita juga terus mencari agar cadangan strategis beras kita betul-betul pada kondisi yang aman. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi Dodo juga menyapa beberapa pedagang dan membagikan sejumlah bantuan berupa sembako. Selain Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut mendampingi Presiden Jokowi Dodo, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Terima kasih telah menonton!